Pemisah menjelang tahun ajaran baru, sejumlah warga di Kabupaten Cianjur mulai berburu alat perlengkapan sekolah. Sementara itu, meski omset meningkat, diakui penjual sempat kewalahan akibat permintaan masyarakat yang meningkat. Beginilah suasana pusat penyedia perlengkapan sekolah di jalan Siti Jenab, Kabupaten Cianjur. Setiap harinya menjelang tahun ajaran baru, beberapa toko penyedia alat perlengkapan sekolah ini nampak dipadati oleh masyarakat. Yang berburu perlengkapan sekolah, mulai dari seragam, buku-buku, alat tulis, tas, dan sepatu sekolah. Bahkan masyarakat yang didominasi kaum ibu ini rela berdesakan demi mendapatkan seragam sekolah sesuai ukuran anak-anaknya. Baik jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga menengah atas. Tak ketinggalan buku-buku, alat tulis, tas, hingga sepatu sekolah, jadi buruan para ibu menghadapi hari pertama sekolah pada 17 Juli nanti. Masyarakat sengaja lebih awal membeli perlengkapan sekolah ini, lantaran takut kehabisan mengingat setiap harinya, masyarakat terus memadati pusat perlengkapan sekolah. Meski harganya rata-rata mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun tak menyurutkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang satu ini. Dan yang paling banyak diburu adalah seragam sekolah, mulai dari atasan hingga bawahan hingga perlengkapan lainnya. Bahkan dalam sehari permintaan seragam sekolah naik mulai 2-3 kali lipat dibandingkan hari biasanya. Ibu ini lagi apa, bu? Oh, lagi beli baju seragam anak. Ini biasanya tiap tahun beli, bu? Iya, karena pertama masuk SD. Oh, pertama masuk SD. Ibu ini biasa beli ke sini, bu? Saya sekarang. Terus sekarang. Terus sekarang. Meningkatnya permintaan alat perlengkapan sekolah ini membuat omset pedagang naik hingga berkali-kali lipat tentunya. Meski keuntungan meningkat, namun para penyedia perlengkapan sekolah ini sempat kewalahan dalam penyediaan stok. Mengingat membelodaknya permintaan tak sebanding dengan pasokan seragam sekolah dari pihak konveksi. Ya, Alhamdulillah untuk tahun sekarang, bisa COVID dan bekas-bekanan janjur, sekarang walaupun berapa-bala untuk jualan seragam sekolah, udah normal seperti sebelum COVID-19. Diperkirakan masyarakat akan terus memadati pusat penyedia perlengkapan sekolah ini hingga mendekati awal masuk sekolah pada 17 Juli nanti.